Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ada sekitar 3 ribuan unit Avanza Transmoper yang sedang diobral di showroom robot, japos ataupun showroom lainnya nah ini kita hari ini Bang Vicky pengen tahu, pengen info ke teman-teman kita langsung ketemu nih sama Alinya kondisi-kondisi mobilnya disini tuh seperti apa ya buat teman-teman yang dipasarkan ya karena stoknya ada banyak banget ada 3 ribuan unit bekas tabrak tidak atau bekas banjir tidak atau kondisi mesinnya, mobilnya seperti apa kita langsung ketemu sama Alinya disini nah, biasa nih Om Harry Assalamualaikum Waalaikumsalam selalu baik lah saya selalu baik, nanti kalau nggak baik gimana nanti teman-teman yang ada disana yang udah pesen mobil dan segala macem saya juga minta doanya Om Vicky tetap kita sehat Om Vicky sehat dan doanya dari teman-teman yang ada disana kita dikasih kesehatan biar tetap amanah iya dong betul nggak? iya dong dan teman-teman juga kita doain nih mudah-mudahan teman-teman yang nonton yang udah support kita terus nih support Bang Vicky keliling ini mudah-mudahan teman-teman sehat terus rejekinya lancar biar bisa beli mobil tentunya di showroom Japos ya ini transmoper Avanza kita mau ngebahas kondisi-kondisi yang dijual itu seperti apa ini kan stoknya kan ada 3 ribuan unit ya kemarin ya beredar infonya ya betul memang saya sehat sehat boleh tapi ada om ada sehat boleh tapi cuma memang dikeluarkan sedikit-sedikit sedikit gitu nah kita bahas nih ya tadi bahas apa ya mau cara pilih unit artinya kan gini om mobilnya ini kan banyak nih yang dijual ya tentu antusias teman-teman juga pengen dong beli mobil disini untuk mobil keluarga ataupun mobil harian ya buat teman-teman dari seluruh Indonesia ya karena kan memang bisa beli mobil disini nah kita pengen tahu ini sebenarnya kondisinya seperti apa mobilnya cara tahu mobilnya bekas tabrak atau bekas banjir atau mesinnya ini perlu di cek lagi kah atau biar teman-teman lebih tenang kalau beli mobil disini seperti apa gitu om baik nanti sebenarnya nanti ada teman saya yang bisa menjelaskan karena dia beliau kita hire dari mantan mekanik ya oh berarti ahlinya ahli ahlinya ahli dia benar-benar praktek mungkin kalau secara teori kurang kurang pasih ngomong ya kan tapi secara teori langsung praktek maksudnya praktek langsung dia ini ahli karena biasanya saya juga suruh ngecek beliau nanti tapi saya sedikit kasih penjelasan ya kan banyak teman-teman yang bilang eh ek banjir ek apalah ek apa gitu karena kan ini banyak ek banjir udah pasti gak ada ya 17 2017 sono waktu itu sudah di lelang memang ada ya udah tapi kalau tabrak pastinya ada mustahil kalau gak ada mustahil tapi dijual juga disini nah kalau untuk yang tabrak tabrak parah pastinya kita akan lelang nah pertama lelang lelang terus atau ya biasalah madura yang mungkin dipotong-potong atau di nanti dibikin sofa apa-apa kan kita gak tahu oh tetelan seperti itu ya jadi memang tidak kita jual ke retail oke nah itu perlu teman-teman juga pahami tidak dijual ke retail karena kalau ke retail kan gak kasihan juga kan iya benar-benar terus harganya pastinya berbeda benar itu loh jadi jangan khawatir teman-teman kalau untuk ek tabrak parahnya tapi kalau cuma lecet-lecet ya pasti ada tapi untuk sampai ke teman-teman atau ke pembeli dipastikan sudah rapi mulus seperti yang ada di belakang kita ini oh oke dan ini sudah pasti bebas banjir bebas kecelakaan besar parah ya terus banyak lagi om mungkin saya kan juga ngecek di komen-komennya om juga kan banyak mobilnya seperti apa kondisi mesin seperti apa pertama berubet pastinya mili mobil juga pasti membutuhkan riset enggak mungkin kaleng-kaleng karena dia belinya buka cuma 1-2 ribuan oke seluruh Indonesia ini transmopernya sama Avanza sebenarnya masjidnya sama kan semuanya sama dari bodi semuanya sama yang membedakan hanya tulisan aja transmopernya sama backlighting belakang itu om oh ya benar itu aja sih kalau semuanya sama tapi tetap di BBKB ya teman-teman jangan gagal paham juga om jangan gagal paham kemarin juga ada yang nanya oh kirain tipe G oh kirain bisa dirubah ke G kok di ini nya bisa dirubah nah di surat-suratnya sejarah kita tahu mobil untuk surat-surat motor mobil itu tidak bisa dari lahir dari lahir ya seperti itu enggak bisa dirubah kecuali dari unitnya unitnya bisa unitnya pun kalau dirubah secara total itu pun harus ada ret-retan di BBKB tapi kalau untuk cuma modif-modif ke generasi berikutnya itu enggak perlulah itu mungkin pihak berwajib juga maklum karena kan memang naik grid aja benar seperti barong dirubah menjadi veloz oke oh ini ada ya veloz ya ada nanti sama tim kita ya terus gini sedikit buka paradigma paradigma itu apa sih cara berpikir Avanza itu sepanjang sejarah itu jarang waktu untuk mogok benar benar gak sih benar mesinnya bandel makanya dulu sempat jadi sejuta umat betul entah itu pribadi ya kan entah itu taksi taksi-taksi itu kan jarang juga mogok kecuali lakalantas ya kan setuju itu yang menjadi keberanian saya untuk mengunggungkan bahwa oh ini mobil itu bandel best ya karena perawatan juga ya betul perawatan teman-teman di bluebird itu servisnya itu rutin banget perawatannya juga bagus banget sehingga mesinnya terjaga betul dan itu dikendalikan dengan sistem-sistemnya SAP sistem aplikasi produk itu kita impor dari Jerman om serius serius kalau gak percaya mungkin teman-teman yang ada di sana yang pegang sistem SAP begitu rumitnya begitu detailnya pasti ya BCA pasti pake sistemnya jadi memang bener-bener om karena saya juga dulu pegang SAP itu untuk di bengkelnya ya kan makanya kita tau lah bluebird kan bukan perusahaan kaleng-kaleng Jerman punya aduh kelas ini mungkin bentar lagi akan mobil-mobil apa namanya listeeknya bakal dijual next ke depannya kita habiskan dulu yang transfer buat teman-teman tapi teman-teman kita ada Alphard juga kalau mau Alphard masih ada kalau limo udah langka kali ya langka ya 1-2 kalau limo nih teman-teman Japri aja ya Japri langsung ke WA oke nanti khusus yang terbaik best pokoknya harganya juga best oke yuk kita masuk ke pembahasan teman-teman penasaran pengen tau unitnya tau unitnya pastinya teman-teman juga pasti pengen tau cara ngecek unit yang bener dan baik itu seperti apa jadi teman-teman mungkin sudah belajar dari inspektor-inspektor nah ini kita juga ibarat kata teman-teman kita ini ya inspektor saya juga kalau nanti saya suruh beliin mobil juga inspektor saya juga dan beli beliau ini juga merangkap sales juga ahlinya ahlinya ya pokoknya tenang oke langsung aja ya kita panggil kita panggil Bang Udin Bang Udin luar biasa dari tadi disini rupanya saya gak ngeliat saya gak ngeliat tadi oke saya langsung ambil ya tunggu dulu dong Bang Udin apa kabar apa kabar bang pikir mau rapat lagi di IKN malah rapat mulu oh iya om ini kalau teman-teman mau konsultasi ini belum tau nih alamat dan nomor teleponnya kemana ini kita langsung ke ini ada di deskripsi nanti ya terus satu yang kedua ada langsung aja ke Google Map showroom Japos alamatnya nah kalau mau media sosial oh jeruk limu racing ya jeruk limu racing tiketnya jeruk limu racing live setiap hari oke tapi kamu kenalin juga kamu punya siap youtube gak? ada oh ada di dalam ya boleh dong di info oke saya pamit dulu ya om ya siap hadiah om siap selalu ya mau rapat ya di IKNK ini mau rapat ya di IKNK ini mau rapat ya di IKNK ini mau 17an luar biasa bangudin ya apa kabarnya baik oke teman-teman mungkin lu tau bangudin disini tadi apa marketing juga bagian mengecekin pengecekan juga intinya ahlinya ahli lah disini ya teman-teman ini akan sedikit memberikan edukasi ya terkait nanti mobilnya pengecekan mobilnya seperti apa kondisinya seperti apa dan harganya atau mungkin ada promo spesial di bulan Agustus ini ada dong promosinya nah kalau nomor telepon bangudin dimana ini? di 08 7182 di atas om oh lupa ya lupa jadi teman-teman ada di video ya? iya bener-bener media sosialnya ada apa sih Pak? ada di Didin Pios Limu oh Didin Pios Limu itu YouTube? iya YouTube di TikToknya kalau di TikToknya Bang Soir bang? Soir oh Bang Soir iya betul oke bang kita hari ini mau ini ada 3 unit ini mau kita bahas apa nih? nah kita bahas yang ini dulu Bang Pigi cara pengecekan teman-teman membeli mobil oke jadi kita cek dulu satu persatu boleh kita buka Bang? ilmunya nih lanjut Bang kita kemana? yang ini nih oke ini ngecek mesin iya pengecekan mesin oke oke seperti apa? nah teman-teman guys ini bersih banget bener Bang ini kok kayak mobil pribadi bener maksudnya terawatnya tuh kelas banget sih guys kalau ini guys dia harus berkelas dong kelas banget ini guys bersih banget ya oke oke ini mau ngapain kita nih Bang? Bang Pigi cara kita cara pengecekan buat teman-teman cari pertama kita lihat dari radiatornya radiator nah radiator terus kedua aki ketiga minyak rem minyak rem keempat oli oke nah dan kelima ke bodi bodi siapa aja seperti apa tuh? misalnya radiator nah radiator nah radiator itu kita lihat dari tutup sini ya Bang untuk mana nih? nah ini ada tutupnya Bang oke kita lihat disini kita buka bersih atau enggaknya tutupnya? yang ini dibuka? iya ini dibuka oke terus terus aki kita lihat kita nanti dibengkel ada buat alat ukurnya om buat ada alat ukurnya masing-masing oke terus dari oli kita cabut dari stick olinya juga kelihatan kelihatan terus dari minyak rem kita lihat disininya ukurannya ya? banyak atau enggaknya nah itu jadi lima komponen itu ya? iya kalau dari bodi-bodi semua sama Bang semua sama bodi-bodi semua sama oke oke berarti ini kalau kondisinya ini sendiri iya semua apaan saya yang dijual disini pas motor itu kondisinya memang sehat ya? memang sehat om harus sehat dan olinya juga diganti dan oli diganti ada service kaki-kaki semua lengkap kakinya juga udah otomatis yang bagus gitu baru lah baru baru akhirnya baru bos teman-teman siap-siap siap nah biar teman-teman tahu kalau ini enggak bekas tabrakan mungkin disini ya silen 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 nah kalau ini kita ganti om ya les-les ini rapi ya kalau semua dari bodi semua rapet-rapet oke seperti itu putih rapet-rapet jadi ini rapet jadi dari nat-natnya garis-garisnya harus rapi oke 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 nah ini kalau mobilnya sendiri ini udah siap siap jalan udah siap jalan ini udah ada yang beli atau gimana? belum belum ini belum jadi ready ready dong oh ready guys ready bos kalau tahun berapa ini om? ini 2018 kita bandrol di harga 110 juta ini udah jadi gini nih iya 110 juta 110 juta om 2018 tahun 2018 ini udah terjangkau banget dong udah murah banget ya murah lah murah banget dong gitu dan itu harga net harganya masih bisa dini go di goyang di capri aja om masih bisa oh teman-teman masih bisa atau teman-teman boleh juga nanti di upgrade upgrade ya ya nah ini kita contoh upgrade seperti ini om yang mana yang putih nih om nih kita lihat yang putih om ini yang pelos kalau yang ujung sana sama disini sama basic standar om basic standar hanya perbedaan pilihan warna aja pilihan warna harganya sama tahunnya sama tinggal nanti teman-teman mau penambahannya seperti apa nah contohnya salah satunya ini nah ini salah satunya ini contohnya ini upgrade 135 juta yang upgrade ke pelos ini 135 juta betul om piki oke nah kita pakai bumper-bumper semua baru serba baru ya om ini pelos semua lah ya pelos udah pelos semua kalau ini orian kah atau ada gimana kita main orian om orian ya jadi memang bagus ya bumper-bumper baru open ori itu oke oke memang jadi mewah banget ya guys untuk tampilannya ya oke jadi teman-teman ini om kemarin customer saya ada yang bilang om ini tipe pelos bukan om ini tipenya transmover oke ini tipenya transmover kita modifikasi modifikasi teman-teman jadi di SNK di BPKB di faktur transmover kalau mesinnya sama aja sama mesin-sama kalau mesin ya sama semua teman-teman yang membedakan adalah nanti bentuknya dan fitur-fitur di dalamannya ya betul om oke selain bumper depannya ini bang ke pelos apa aja yang dirubah lagi yang dirubah lagi belakangnya juga om ini pelak 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 manis baru bannya second oh bannya tapi tebal ya tebal tebal banget bannya oke pelaknya teman-teman juga diganti kalau yang 110 tadi itu pelaknya masih kaleng kaleng standar standar jadi nanti mau di jadi tipe G kalau tipe G ini kan 135 kalau yang di bawah ini ada yang tipe G atau apa tipe G ini 125 125 beda tipis kalau mau nego negonya di masih boleh nego pun ya dan ini pun masih boleh nego ya teman-teman boleh masih boleh nego teman-teman oke apalagi bang perubahannya pemper pemper terus sama sepion di track sepionnya sudah retrek teman-teman ya sepionnya sudah retrek oke sudah pakai karpet lumpur juga oke nah itu kan gak pakai karpet lumpur om karpet lembur ya lumpur oh lumpur lumpur om kirain karpet lembur lembur kita gak lembur om lumpur ini guys ya tuh ya di bagian belakang juga kita pasangin lampu blimpinnya running light sudah terpasang semua mewah jadi tampilannya benar-benar pelos ya ini juga tuh ini spoiler spoilernya sudah terpasang om keren jadi mewah banget nah ini dikasih juga dikasih memang beneran beneran bonus tuh sensor parkirnya juga udah oke jadi teman-teman melindung ya kadang-kadang motor kan kalau dia lampu merah suka lama ngerim dan sebagainya jadi minimal dia dia bannya ke sini gak ke sini gitu guys jadi wah udah cakep banget ini keren om luar biasa luar biasa kalau untuk chatnya sendiri bang iya om nah ini gimana nih chatnya bagus banget ini iya oh ini lagi ada kota-kota apa ini nah ini mau pengiriman oh ini udah laku sebenarnya udah mau dibawa ke sanggau kalimanta iya oh ini udah laku guys tapi teman-teman nanti bisa pesan gampang pesan ini cuma satu minggu oh iya satu minggu dua mingguan lah stoknya banyak guys stoknya banyak jadi infonya itu sejabut-jabut-jabut ada sekitar tiga ribuan unit yang tenang teman-teman stoknya banyak melimpah yang kehabisan adalah limo tapi mungkin masih ada satu dua nanti boleh japri aja whatsapp ya betul-betul oke ini chatnya teman-teman bagus banget karena pengechatannya disini menggunakan open jadi chatnya kualitasnya memang bagus banget guys sebentar ini chatnya putih mutiara seralik putih mutiara seralik nah itu oh iya jadi ada ada blink-blink blink-blinknya iya guys putih mutiara seralik guys cakep banget cakep banget cakep banget oke pajak udah pasti hidup dong hidup dong tapi masih atas nama siapa masih ada nama PT masih atas nama PT tinggal balik nama nah infonya itu susah gak enggak kok karena langsung BPKB diserahin langsung dong jadi sama aja ya kayak teman-teman beli mobil bekas dimanapun tinggal balik nama biasa aja iya kalau mau tinggal cebut berkas ya ayo silahkan bisa oh bisa langsung dibantuin cebut berkas bisa dong bang PG oh gampang guys bisa dibantuin langsung oke udah keren udah keren di basic standar seperti itu oke cakep sih cakep cakep nah ini udah dipastikan bebas tabrak dan bebas banjir ya siap 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 nah kita cek yang ini dulu nih bang yang warna putih ini kan standar ya ya betul standar yang putih sama yang hitam sama kalau teman-teman misalnya mau warna biru atau warna kuning warna lain gimana boleh om request bisa bisa tapi kalau warna putih daerah warna yang yang tadi om peki sebutkan itu memang agak lama om pengerjaannya karena proses pengerjaan kesatu pengerjaan kedua suratnya suratnya diganti lagi om warnanya oh gitu jadi yang ready ini kan banyak pesan seperti ini jadi dibikin ready itu yang warna hitam putih silver ya iya tuh teman-teman abu-abu juga ya ada nah jadi kalau mau warna lain ya mungkin waktunya agak agak molor sedikit agak molor sedikit oke oke ini kita di bagian standar ini apa aja ya nah di bagian standar kita ada head unitnya central lock power window sudah terpasang ya nah itu dia ini bagian standar ini sarungnya sudah kita coba dong oke jadi perminta mau dicopot om boleh gitu kalau mau dipasang lagi juga bebas oh iya guys di basic standarannya oke ini masih oriannya ya betul betul om wangi guys iyalah wangi guys wangi kayak mobil baru ini iya tampilannya juga rapi banget nah ini di baris keduanya kita pasang double blower om oh double blower udah udah double blower om udah double blower teman-teman jadi yang belakang tuh udah dingin ya betul ini jok belakang mana om oh dilipat dilipat nah jok belakangnya kita turunin oh iya iya siap siap kita naikkan oke kondisinya sih ini udah grass banget guys kayak baru banget rapih banget memang jadi teman-teman puas ya dan gak kropos-kropos ya om oh gak ada dong mobil kropos mobil kropos gak saya jual om gak dijual ya ini rata-rata kilometer 200 ribuan om atau berapa ini kilometernya 300an 300 ribuan tapi gak masalah gak masalah kilometer itu yang kita bahas di awal tadi kilometernya tinggi pun kalau perawatan rutinnya bagus berskala mobilnya tetap sehat mesinnya sehat teman-teman tadi kita udah cek juga kan di depan itu memang kering banget dan bersih banget tuh mesinnya terawat banget teman-teman boleh juga datang test drive ya atau teman-teman kalau lokasinya jauh nih mau sewa pihak inspektor boleh boleh dong boleh pihak inspektor untuk ngecek mobilnya juga jangan percaya juga nih sama Bang Udin misalnya gak percaya kan sewa aja pihak inspektor teman-teman untuk ngecek mobilnya bener gak bebas tabrak bebas banjir mesinnya gimana kondisi mobil kropos gak kaki-kakinya enak gak itu penting juga tuh betul loh kalau sewa inspektor itu kan sekitar 300 ribuan teman-teman biar lebih aman beli mobil dimanapun lah itu Bang Udin selalu nyarankan seperti itu gak apa-apa ya boleh ya boleh dong kalau sama marketing kan gratis oh iya tapi kan marketing orang dalam iya betul teman-teman mungkin kurang ini boleh masih ragu ya masih ragu siap 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 oke ada lagi yang mau disampaikan mungkin itu aja mungkin itu aja yang penting konsultasi aja deh ya langsung konsultasi aja telepon whatsapp aja ya teman-teman mau yang standaran boleh masih boleh nego ya yang ataupun mau yang upgrade ke G ataupun ke pelos harganya juga masih boleh nego apalagi di spesial kemerdekaan bulan-bulan insya Allah teman-teman dapat best price dapat harga yang terbaik betul best kondisi dapat mobil dengan kondisi yang terbaik betul terima kasih banyak terima kasih Pak Pekki salam ya sama Pak Adi oke salam sugi selalu Pekki oke teman-teman juga sehat terus ya rejekinya lancar ya biar bisa punya mobil limpian nih beli mobilnya di showroom Japos ya Panza Trustmoper terima kasih banyak Assalamualaikum Wr. Wb